Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Didi Channel Oke seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar Beat God nih atau si Brace nih teman-teman ya Nah kemarin itu Didi sempat menulis di komunitas Youtube Didi ya Next bahas apa nih cuy ya disini banyak banget nih bermacam-macam ya Ada yang suruh bahas Doge, ada Baby Dogecoin, ada Shiba Inu, ada Yoshi, ada SRP, dan ada BitGut, 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 BitGut ya Oke nah kali ini Didi akan membahas BitGut dulu teman-teman ya Nah terakhir Didi bahas BitGut itu 4 hari yang lalu teman-teman oke Nah kira-kira ada update-an apa aja sih di dalam BitGut Brace ini teman-teman Nanti bakal dibahas di video ini jadi pastikan kalian tonton sampai habis Oke namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini ya Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel Oke gak usah kelamaan langsung kita kepoin Jadi so Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di CoinMarketCap Teman-teman seperti biasa ya sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai update news BitGut Brace ya Kita cek dan di cek dulu menaik kondisi Bitcoin saat ini ya Oke dimana saat ini ya Bitcoin itu mengalami pertumbuhan yang cukup tipis 0,9% Dan saat ini Bitcoin berada di level 40.000 USD Nah jika kalian lihat rata-rata marketnya itu masih mirah merona ya teman-teman Meskipun ada beberapa yang mengalami hijau teman-teman ya Seperti Dogecoin ini ya 2,29 dan kenaikannya ya Nah disini urutan ke-21 ada Litecoin atau LTC ya naik 1,49% dalam kurang waktu 24 jam Yang lainnya rata-rata masih mirah merona oke Nah lalu bagaimana kondisi Brace Bank langsung kita kepoin Nah oke melihat dari pertumbuhan altcoin lainnya tadi yang mengalami pertumbuhan yang cukup tipis ya 0,9 ada yang 1, berapa Nah disini BitGut malah mengalami pertumbuhan 5,70% nih teman-teman Tepatnya saat ini BitGut atau Brace ini ya berada di level 0,0009354 teman-teman Wah ada apa nih teman-teman ya Nah namun dalam kurang waktu 24 jam si BitGut ini malah mengalami penurunan transaksi nih teman-teman ya Sebesar 5,74% teman-teman Dan jika kita lihat chat all nya teman-teman Nah disini nih Nah jadi sempat kemarin tuh si BitGut membuat support di area 0,00845 ya Dan saat ini dia naik dan satunya aja ya di area 0,000941 ini teman-teman Jadi ada kenaikan sedikit nih Serit gitu teman-teman ya oke Nah lalu apa aja sih bang update-an mengenai news-news BitGut ini langsung kita kepoin Jadi so Nah oke untuk update-an Brace yang pertama teman-teman ya Dimana disini ya proyek dari startup studio ya Yaitu proyek Biz itu akan meluncurkan versi DEX ya Atau decentralized exchange betanya pada tanggal 1 Mei ini teman-teman ya Oke jadi pada tanggal 1 Mei ya Proyek yang didukung startup studionya si Brace ini teman-teman Akan meluncurkan sebuah decentralized exchange teman-teman ya Betanya pada tanggal 1 Mei teman-teman ya Jadi melihat dari sini teman-teman ya Proyek startup studio itu sedikit demi sedikit mulai berkembang teman-teman Oke dan tentunya ketika proyek startup studio ini terus berkembang teman-teman Apa dampaknya ya pasti harga Brace juga akan melonjak teman-teman ya Karena jaringan-jaringan di bawahnya ikut berkembang ya Seperti layaknya si Ethereum dan BNB teman-teman Oke untuk update-an berikutnya Spin ya atau DEX-nya si Brace Untuk mengintegrasikan rantai BitGut ke aplikasi dompet mereka Sekarang Anda dapat menggunakan dompet dan Metamax PainX ini ya Untuk menyimpan token Brace dan BRC20 Anda teman-teman Oke jadi disini ya DEX Spin ya Sudah mengintegrasikan rantai BitGut nih teman-teman Jadi disini dia sudah masuk di TheSpin.co teman-teman ya Dimana ini adalah DEX dari Spin teman-teman Dia itu sudah mengintegrasikan 3 rantai atau 3 network ya Seperti rantainya dari Binance, Ethereum dan Brace teman-teman ya Jadi disini kalau dilihat ya perkembangan rantai BitGut ini atau BRC20 ini Sedikit demi sedikit sudah mulai diadopsi ya Ya mudah-mudahan kedepannya teman-teman ya Jaringan BRC20 ini bisa dipakai di seluruh cek teman-teman ya Jadi kita transaksinya itu biar cepat gitu teman-teman Dan biayanya itu cukup murah teman-teman oke Dan mudah-mudahan juga si Brace ini juga bisa terdaftar di semua market exchange ya Seperti layaknya si Baino teman-teman amin Jadi dikutip dari CryptoX teman-teman Dimana teman-teman pencarian trend teratas pada 13 April itu BitGut nomor 1 teman-teman ya Dan nomor 2 diduduki oleh Stem teman-teman ya Dan nomor 3 diduduki oleh Solana Bahkan disini si Baino itu malah nomor 7 ya Dan BTC itu sekitar nomor 8 teman-teman ya Jadi disini BitGut ini menjadi pencarian trend teratas di CryptoX teman-teman oke Nah kalau yang tadi adalah CryptoX teman-teman ya Dan di saat ini ada Crypto Modulus nih teman-teman Dia itu juga men-share bahwa 10 pencarian koin teratas dalam kurung waktu 24 jam ya Disini tuh Brace juga termasuk di dalamnya teman-teman Wow ya Jadi Brace ini diam-diam juga cukup gercep banget teman-teman ya Karena memang yang diandalkan oleh si Brace ini adalah project dari Startup Studio-nya Blockchain yang berkecepatan tinggi ya 100.000 TPS ya Dan biaya gas fee hampir mendekati 0 Jadi itu senjata dari Brace ya Untuk membunuh koin-koin blockchain lainnya oke Nah oke pada tanggal 14 April kemarin teman-teman ya Dimana si akun resmi twitternya si BitGut atau Brace ini teman-teman Mentweet bahwa market exchange BitForex yang menambahkan rantai BitGut Sekarang pengguna dapat menyetor dan menarik koin Brace asli teman-teman Dan hal ini juga sempat diumumkan oleh BitForex juga ya Di tim supportnya BitForex Bahwa pemberitahuan berdukung jaringan mainet BitGut atau Brace teman-teman ya Pengguna BitForex yang terhormat jaringan mainet BitGut Brace sekarang didukung di BitForex nih Pendagangan Brace dapat digunakan jaringan mainet Brace untuk menyetor dan menarik aset Brace Jika ada mengalami masalah terkait deposit atau penarikan silahkan klik disini Oke jadi disini teman-teman ya jaringan atau mainetnya blockchain si Brace ini ya sudah digunakan atau diterapkan nih di market exchange BitForex teman-teman ya Jadi kalian itu bisa deposit dan penarikan ya menggunakan jaringan Brace 20 atau blockchainnya si Brace ini teman-teman ya Mantap jiwanya Nah ini yang sudah dijelaskan tadi teman-teman ya Market exchange BitForex ini masih dalam kategori 100 besar CMC market exchange teman-teman oke Nah jadi info ini cukup bagus banget ya untuk perkembangan Brace ke depannya teman-teman ya Ya mudah-mudahan seperti yang harapan didi tadi teman-teman ya Mudah-mudahan mainet dari BitGut Brace ini ya atau blockchain BRC20 ini segera digunakan di berbagai market exchange lainnya teman-teman ya Sehingga para pemain crypto itu dapat merasakan deposit atau penarikan coin cryptocurrency dengan cepat dan murah teman-teman ya Itu dengan menggunakan blockchainnya si Brace ini atau BRC20 oke Nah yang berikutnya teman-teman ya disini BitGut Brace juga mengumumkan nih bahwa ada 5 proyek startup studio BitGut teratas yang diluncurkan di rantai BitGut teman-teman ya Nah ini juga pernah didi sempat singgung ya di video didi sebelumnya teman-teman ya BitGut itu akan segera mencapai 1 rupiah ketika proyek-proyek di dalam jaringan BRC20 ya atau jaringan mainetnya si Brace ini teman-teman ya Mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan teman-teman ya Paling tidak ada 1-10 proyek yang sangat potensi lah teman-teman ya Sehingga bisa berkembang dengan cepat gitu teman-teman ya di dalam jaringan BRC20 ini teman-teman Karena ketika nantinya proyek-proyek di jaringan BRC20 itu cepat berkembang teman-teman Otomatis ini juga akan mendorong harga BRC20 ke depannya teman-teman ya Nah disini pada tanggal 14 April ya Akun Twitter BitGut BRC20 yang mengumumkan ada 5 proyek startup studio teratas yang diluncurkan di rantai BitGut Di antaranya ada Omniversal teman-teman dengan total market cap itu sekitar 6.800.000 teman-teman ya Disini ada Evo Finance ya dengan total market cap sebesar 2,8 juta Dan ada Bigs X teman-teman ya Disini dengan total market cap 1,8 jutaan teman-teman ya Disini ada Brace Paradise nih dengan total market cap 1,2 jutaan Dan disini ada Young Pirate teman-teman ya Dengan total market cap 603.000 USD teman-teman ya Jadi ini adalah 5 proyek yang berpotensi di jaringan Brace saat ini teman-teman Jadi kita nggak tahu ke depannya pasti akan ada banyak lagi ya teman-teman ya Proyek-proyek di jaringan Brace ya Yang akan bisa berkembang cepat dan bisa mendorong harga Brace untuk ke depannya teman-teman Apalagi Brace juga sudah menyatakan ya bahwa setiap bulan akan meluncurkan 100 proyek di jaringan BRC20 ini teman-teman Dengan target 1 tahunnya itu 1000 proyek di jaringan BRC20 ini ya Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi amin Nah oke disini Bad Bigs juga mengumumkan ya Katanya itu banyak artis NFT yang bergabung di Midas NFT Marketplace teman-teman Dimana ini adalah salah satu proyek dari startup studionya si Brace teman-teman ya Ya mudah-mudahan si Midas NFT ini teman-teman ya Juga berpotensi cepat perkembangannya teman-teman ya di jaringan si Bigat Brace nih teman-teman Menurut keterangannya disini ya di Midas ini banyak artis NFT yang sudah bergabung di Midas NFT teman-teman ya Mudah-mudahan si Midas ini biar cepat lah perkembangannya ya Agar nantinya si Brace ini juga terdorong teman-teman ya dengan proyek dari Midas ini oke Dan disini dikutip dari CryptoX juga teman-teman pada tanggal 14 April ya Dimana disini ya Brigat itu menjadi pencarian trend teratas di CryptoRank ya Dia itu peringkat 2 teman-teman oke Nah kalau kita lihat tadi teman-teman banyak artis sudah masuk di Midas NFT teman-teman ya Dimana Midas ini adalah salah satu proyek startup studionya dari si Bitget teman-teman Nah pada 23 jam yang lalu teman-teman dimana si Bitget Brace ini juga mentweet lagi nih Bahwa seribu lebih NFT dicetak di Midas NFT marketplace teman-teman Dimana pasar NFT dengan pertumbuhan tercepat di rantai Bitget ini teman-teman ya Oke jadi tadi Didi juga sempat bicara ya bahwa si Midas ini cukup potensi banget lah proyek di jaringan Brace ini teman-teman Oke dan untuk update-an yang terakhir nih teman-teman pada 17 jam yang lalu dimana Bitget Brace mentweet lagi Katanya rantai Bitget atau BRC20 ya telah terintegrasi di Brace Wallet teman-teman ya Sekarang pengguna kami akan dapat mengirim, menerima, membeli, dan menjual token BRC20 Buit terbaru telah dikirim ke Google Play ya akan ditayangkan dalam 40 jam ke depan teman-teman Jadi saat ini teman-teman ya untuk jaringan BRC20 atau rantai Bitget ini ya sudah terintegrasi dengan wallet punya Brace teman-teman ya Sehingga para pengguna wallet tersebut ya bisa mengirim, menerima, membeli, dan menjual token yang berada di jaringan BRC20 Nah dan yang terbaru teman-teman ya untuk BRC20 Buit ya telah dikirimkan ke Google Play teman-teman Dan katanya akan ditayangkan dalam kurung waktu 48 jam ke depan Oke jadi makin mantep ya makin kesini si Bitget ini perkembangannya cukup gercep banget teman-teman Nah jika tadi Didi melihat dari semua update-an di Brace Bitget ini teman-teman ya Tim Bitget ini cukup gercep banget dengan proyeknya teman-teman Hal ini bisa mendorong harga Brace untuk to the moon teman-teman ya Ketika nantinya proyek dari startup studio atau proyek di jaringan BRC20 ini bisa berkembang teman-teman Oke Nah lalu bagaimana menurut kalian mengenai perkembangan Brace saat ini? Tuliskan berapa kalian di kolom komentar Oke namun tetap disini itu ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu Sifatnya sangat-sangat berbahaya atau sangat beresiko tinggi teman-teman Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing Disini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini semoga bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel Oke sampai jumpa